Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian Marilah kita panjatkan puji syukur Karena Tuhan yang maizah Atas segala limpahan berkah Rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian Sehingga pada hari ini Kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi Dan implementasi Ketilang di tempat ini Para undangan dan hadirin sekalian Yang berbahagia Keberadaan poli Dalam masyarakat adalah sebagai pelindung Pengayuh Pelayan dan pendekat Untuk mengamankan Dan memberikan rasa aman Bagi warga masyarakat Sehingga mereka dapat melakukan segala aktivitasnya Serta bermanfaat Bagi peningkatan kualitas hidup Dan kehidupan masyarakat Tugas polisi adalah untuk Memanusiakan manusia Mengangkat karkat dan martabat Polisi penyelenggarakan tugas melalui Pemolisian Pemolisian yang selama ini dikembangkan oleh poli adalah Pemolisian yang proaktif Problem solving Mengutamakan pencegahan Dan membangun kemitraan Serta berupaya Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Poli sebagai penegak Poli sebagai penggerak Reporasi mental Diharapkan dapat Meninspirasi Memberitahu hal yang baru Bermanfaat baik Dan benar Sehingga dapat mendorong Orang berbuat baik Jalan untuk revolusi Dapat melalui bidang pendidikan Pelayanan prima Serta penegakan hukum Tugas poli ke depan Sangat mulia Sekaligus Sangat berat Sebagai penjaga kehidupan Pembangunan Peradaban Dan Pejuang kemanusiaan Salah satu pilar dari institusi poli Adalah polisi lalu lintas Sebagai bagian dari organisasi poli Polisi lalu lintas juga mempunyai kewajiban Untuk mengimplementasikan Blank strategi poli Dan program keuntas kapoli Promoter guna mewujudkan Citra positif poli Sebagai etalase poli Para undangan dan hadirin sekalian Yang berbahagia Amanat undang-undang nomor 2 22 tahun 2009 Tentang laulitas dan akutan jalan Adalah bagaimana untuk Mewujudkan dan memelihara Keamanan Keselamatan Dan pelancaran Serta ketertiban berolitas Meningkatkan kualitas keselamatan Dan menurunkan tingkat fatalitas Korban Membangun budaya Tertib berolitas Meningkatkan kualitas Pelayanan kepada publik Keempat poin di atas Merupakan hal yang kompleks Dan tidak bisa ditangani Oleh pola lintas sendiri Melainkan sinergitas Antara memangku kepentingan Menjadi sangat pendasar Dan menemukan akar masalah Dan solusinya yang diterima Dan dijalankan oleh semua pihak Para undangan dan hadirin sekalian Yang memperbahagia Dalam mengaksanakan Amanat undang-undang Polisi lalu lintas Memiliki fungsi Yaitu Yang pertama Edukasi Yang kedua Engineering Atau rekaya salantas Yang ketiga Enforcement Penegakan hukum Keempat Identifikasi dan rekestrasi Pengundi dan kendaraan bermotor Kelima Pusat K3I Sebaik komunikasi Koordinasi Komando dan kendali Serta informasi Kenam Menjadi koordinator Pengangku kepentingan lainnya Ketujuh Memberikan rekomendasi Terhadap dapat laulitas Dan yang terakhir Sebagai korwas BPNS Oleh karena itu Dalam rangka menindaklanjuti Program prioritas Kapolri Atau promoter Dan inisiatif Anti korupsi Serta instruksi Presiden Dalam reformasi Bidah hukum Polakas senantiasa Melakukan berbagai inovasi Dan terobosan kreatif Untuk memberikan Pelayanan prima Kepada masyarakat Sehingga mampu Menunjukkan keunggulan Baik dari segitu Pemimpinan Administrasi Operasional Kapasity Building Beberapa inovasi Atau terobosan kreatif Yang dilakukan Poli Khususnya Polakas Adalah implementasi Sipon Lab E-Samsat Dan E-Tilang E-Tilang Merupakan upaya Peningkatan kualitas Penegakan hukum Di bidang laulitas Para pelanggar Dapat mengambil Pilihan Untuk langsung Membayar jendela Pelanggaran Kebang Tanpa harus Hadir sendiri Untuk sidang Pengadilan Sepirin Dari E-Tilang Adalah Satu Kemanusiaan Edukasi Dalam rangka Membangun Budaya tertib Laulitas Kedua Mencegah Kecelakan Atau Kemacitan Sebagai dampak Dari pelanggaran Pelanggaran Laulitas Yang terjadi Ketiga Melindungi Pengguna jalan Lainnya Agar tetap Dapat Laulitas Dengan aman Selamat Tertib Dan Lancar Tempat Memberikan Pelayanan Prima Kepada Pelanggar Dalam proses Pernekatan Hukum Sehingga Bisa Berjalan Cepat Akurat Transparan Akuntabel Dan Mudah Diakses Kelima Sebagai bentuk Reformasi Birokrasi Ini khas Inisiatif Antikorupsi Dan Restorasi Restorasi Sejatis E-tilang Didukung Sistem-sistem Yang bersifat IT Untuk Sistem Tilang Untuk Sistem Filing Recording Dari Kepolisian Kejaksaan Pengadilan Bank Yang Disinergikan Untuk Memberikan Pelayanan Prima Di bidang Informasi Administrasi Hukum Keamanan Keselamatan Maupun Kemanusiaan Aplikasi Ini Dibuat Dalam Percepatan Proses Hukum Sehingga Masyarakat Tidak perlu Repot Untuk Mengikuti Sidang Tilang Di Pengadilan Selain Itu Aplikasi Ini Dibuat Lai Terima Dibuat Tidak Kekut Terima kasih.